Komisi Independen Pemilihan atau KIP Loksemawe menemukan 10.000 lebih surat suara rusak. Jenis kerusakan pada surat suara seperti warna berbeda dengan aslinya, kertas terpotong, dan ukuran yang tidak sesuai. Temuan surat suara rusak setelah Komisi Pemilihan Independen KIP Kota Loksemawe rampung mengerjakan pelipatan surat suara selama 13 hari. Penyortiran dan pelipatan suara ini melibatkan 100 orang pekerja dari masyarakat. Sebanyak 10.403 surat suara rusak dari 5 jenis surat suara legislatif, yakni tingkat DPR RI, DPRD, DPRK, dan DPRA, serta Capres dan Cawapres, dan DPD. Kemudian kebutuhan surat suara yang rusak ini dilaporkan untuk penggantian dan penambahan kekurangan surat suara. Mulyadi, Komisioner Bagian Umum Pengawasan dan Logistik mengatakan, untuk kekurangan surat suara akan dilaporkan keatasan untuk penggantian. Seluruh kertas surat suara yang rusak kemungkinan akan dibakar. Pihak KIP masih membutuhkan penambahan surat suara sebanyak 10.907 lembar. Jumlah surat suara ini kan DPT ya, yang kita ukuran kita kan, 10.403 yang rusak, ditambah 504 yang kurang kirim dari yang awal. Berarti kira-kira 10.907 lembar. Ada beberapa kategori, yang pertama itu ada degradasi warna, misalnya warna yang seharusnya merah, itu turun kadar warna merahnya misalnya. Kemudian ada surat suara yang robek, sobek karena proses pemotongan mungkin, ataupun ketika proses pemindahan surat suara ada yang robek. Kemudian ada surat suara yang ada titik beca, warna tertentu, apakah hitam atau merah. Jumlah surat suara yang diterima KIP Kota Loksemawe sebanyak 663.033 surat suara. Sementara surat suara yang selesai dilipat sebanyak 652.630 lembar. Dengan demikian, pihak KIP Kota Loksemawe masih membutuhkan sebanyak 10.907 surat suara. Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Loksemawe.